Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk test yang kedua ini Saya akan membahas sekilas Bagaimana cara Mengoperasikan ya Mengoperasikan Bioreaktor yang Sistem RITA ini, ini teknologi Perancis Dan ikutin terus Oke guys Kemarin, kan bagaimana Cara ngerakit-ngerakitnya Udah di video yang sebelumnya Nah setelah dirakit, dibungkus kayak gini Ya, pake plastik Ini plastik tahan panas Sekitar 0,8 ml lah ya Kalau misalnya ke tukang warung Beli plastik, nah plastiknya Sekitar 0,8 ml Nah habis gitu, di auto club Nah di auto clubnya selama Rekomendasinya 1 jam Jadi kayak nge auto club Alat juga Nah setelah di auto club Baru kita Pake, ya dan mediumnya itu Yang digunakan adalah medium Kair, ya Jadi ini mediumnya cair Kayak gini Jadi mediumnya itu tanpa agar-agar Yang namanya juga Ini ya, kultur cair kategorinya Jadi kayak gini nih Tanpa agar-agar Otomatis dari segi Waktu Lebih efisien ya Karena Terkadang kita lama Nuang agar-agar satu-satu Jadi nanamnya kayak gimana Kita ikutin ya Cara nanamnya Seperti ini Masukkan ke laminar ya Disemprot dulu Kemudian kita Di UV dulu sebelumnya Selama 45 menit Sampai 1 jam ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Tadi udah di ini ya Di laminar Gimana caranya masuk-masukinnya Sekarang Bagaimana kita Mengkonekkan Atau menghubungkan Bioreaktor ini Dengan kompresor udara Atau misalnya pompa udara Oke Kita ini ya Kita saksikan Oke Nah kayak gini guys Jadi ini Ini selang-selang Dan ini ada Ada Nevelnya Semacam nevel Ya tuh Saluran udara kayak gini Tuh Nah nanti yang ini Dipasangkan selang Oke Nah ini lihat ada kompresor Ya Yang mana kompresornya Kita hubungkan dengan timer Timernya udah bang asep setting Ya jadi Nyalanya itu Kapan Ini Bang asep setting Nyalanya tiap 6 jam sekali Tapi 2 menit Satu Settingan itu Ya Satu kali running Nah Kemudian Kompresor tersebut Nanti dihubungkan Ke nevel Apa Ke Ini apa Semacam kayak hub gitu Banyak sekali disini Yang bisa dicolokin Nah kemudian Kita pasang selang Kayak gini tuh Kita pasang selang Jadi colokin selangnya ke yang Kesini Kemudian colokin ke Yang itu Si selangnya itu Ya Nah Kalau misalnya udah dicolokin Nah jadi ini Ini ininya Apa sih Ini selang untuk Masuk udaranya Dan yang satunya lagi Ini selang untuk Keluar udaranya Oke Kita coba 6 vessel ya Atau 6 buah Ini bioreaktornya Ini udah terpasang Ya Dan ini juga udah terpasang Ke kompresor Kemudian kita lihat Timernya Nah ini Bang Asep set 6 jam sekali Dengan lama Perendaman 2 menit Ya Jadi Bang Asep Cek jam Ah sorry Set jam 6 Jam 12 Jam 6 sore Sama jam 12 Malem Jadi ini kan Bentar lagi nih Jam 12 nih Kita cek Apakah Nyala Ininya Ya Tuh Detik-detik Menegangkan ya Ini tuh 15 detik lagi Apakah nyala Jadi ini masih Semi otomatik Ya Jadi belum Computerize Yang sedang Dikembangkan Nanti yang Computerize Kita cek Nah Ya Betul Nyala Tuh Ya Tepat tadi Jam 12 Nyala Tuh Ya Kelihatan Ininya ya Ngambang-ngambang Explanenya Ini ada udaranya juga Nanti ya Jadi Sangat baik Untuk pertumbuhan Explanenya Oke kita lihat Oke kita lihat Nah ini udah Satu menit lebih Ya Nah kita lihat Beberapa detik lagi Kita cek Beberapa detik lagi Nah mati ya Tuh pas 1202 tuh Ya mati Nah dia perlahan-lahan Si medianya turun lagi Nah ini yang disebut dengan Sistem perendaman Sesaat Oke tadi Sekilah secara Pengoperasian Temporary Immersion System Dengan yang kayak gini Ya Ini Berita Dari Perancis Insya Allah Stay tune terus Karena saya Insya Allah akan update Ya Tentang Ini Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh